Namanya adalah sapu, hari yang tampak menyenangkan dengan handphone sebagai hiburan yang tak pernah lepas dari tangannya. Di saat yang sama, ibunya sedang memasak di dapur. Lalu ibunya memanggil, yang sepertinya akan memberikan suatu tugas. Meskipun terlihat sibuk dengan handphonenya, namun ia tetap sikap menjalankan tugas dari ibunya. Ia pun berjalan menuju kulkas, namun ia berpikir sejenak setelah membukanya. Sebenarnya, apa yang akan ia ambil? Hei, tunggu. Sepertinya kita masuk ke dalam ruang pikirannya. Ia melayang sendirian. Mungkin disini tersimpan jawaban tentang apa yang ia cari. Hei, apa itu? Sekilas berwarna hijau. Ia tampak penasaran dan ingin mengejarnya. Namun sepertinya ada hal lain yang mengalihkan perhatiannya. Wow, tiba-tiba saja banyak bahan makanan yang selalu ada di dalam kulkas. Mereka melayang bersama, namun ukurannya menjadi sangat besar. Oh iya, maklum saja, karena ini adalah halam pikiran yang terkadang batasnya tidak berlogika. Wusss, benda itu melintas lagi. Kali ini tampaknya ia tidak akan melepaskannya. Dengan kecepatan cahaya, ia berusaha mengejar benda itu di alam pikirannya. Berlayaknya aktivitas otak manusia saat mencoba mengingat sesuatu. Ataukah benda itu adalah benda yang seharusnya ia ambil di dalam kulkas? Ia pun terus mengejar dan... Hei, kenapa berhenti? Hmm, sepertinya ia baru tersadar dengan apa yang ia lihat. Dan ternyata ia melihat foto ibunya. Namun dengan alat dan bahan masakan yang melayang di sampingnya. Ia berpikir sejenak, apakah ini adalah petunjuk? Hei, benda itu melintas lagi. Ayo kejar. Namun tampaknya kali ini sangat begitu cepat. Lebih cepat. Jauh lebih cepat. Dan... Menilai. Kembali di kehidupan nyata, ibu yang menunggu di dapur datang mengambilinya. Sepertinya sedikit marah. Ia tampak sungkan dengan tawa yang menawar kemarahan sang ibu. Lalu, ibunya mengambil sesuatu. Dan itu adalah sayur. Yang berarti di alam pikirannya, dia tadi ngejar sayur dong. Siang. Kenapa aku bisa lupa ya? Padahal belum lama lo ibu nyuruh aku ngambilin sayur. Mau tanya lagi itu takut dimarahin. Tapi kalau makin diingat, malah makin lupa. Oke, jadi kamu pernah nggak sih ngalamin kejadian kayak gini? Lupa. Tapi lupanya itu hal yang kecil banget. Dan ternyata inilah alasan ilmiah kenapa kejadian seperti ini bisa terjadi. Jadi, terima kasih telah menonton animasi ini sampai habis. Dan sampai jumpa pada animasi berikutnya.